What is she now, 14? You look like your mom. I have to go. I want to talk to her. I want my share. Of the 10 million dollars, I was gonna change our lives. There is no cash. I don't know. Honey, I'm gonna get you at it. Halo guys, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian selalu sehat walafiat dan bahagia selalu ya. Pada video kali ini, saya akan coba menceritakan sebuah ringkasan alur cerita film berjudul Stolen yang dirilis pada tahun 2012. Film Hollywood bergenre crime action ini dibintangnya oleh Nicolas Cage, menceritakan tentang seorang perampok kelas kakap bernama Will Montgomery yang terpaksa kembali melakukan kejahatan karena anak gadisnya yang diculik oleh mantan rekannya sendiri. Will menggunakan keahlian merampoknya untuk melelehkan sejumlah batang emas yang tersimpan di dalam berangkas sebuah bank. Lantas bagaimana kajalan cerita lengkapnya? Tidak perlu berlama-lama, yuk mari kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Cerita bermula di New Orleans jam 4 subuh. Ayam belum berkokok dan ajan subuh pun belum berkumandang. Diperlihatkan pasukan FBI yang dipimpin oleh Tim Harlan sedang melakukan pengintaian terhadap komplotan perampok kelas kakap. Berjarak beberapa blok dari situ, sebuah mobil tampak terparkir. Di dalamnya telah bersiap komplotan perampok profesional. Mereka adalah Will Montgomery dan rekannya yang bernama Vincent, dan seorang wanita yang bernama Riley Jaffers. Sementara rekannya yang satu lagi bernama Hoyt, seorang ahli ton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!